Oke guys, kita kembali lagi di channel saya yaitu Yirko The Channel Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kemarin pembuatan aplikasi e-kashir yang sederhana sebagai persiapan UKK 2020 nanti Kali ini kita akan membuat sebuah function rupiah dimana function itu akan berfungsi kita manfaatkan untuk merubah format dari angka ini menjadi rupiah Sangat sederhana, oke langsung saja dibuka untuk test editornya lalu pada folder config kalian bisa membuat file baru disini function.hp untuk membuat function rupiah kita bikinnya namanya rupiah seperti ini function rupiah kemudian kita kasih variable angka nah di dalam sini kita ketikkan variable asil sama dengan kita tambahkan rupiah spasif kita gabung dengan number format kemudian parameter pertama yaitu variable angka lalu di belakang koma ada 2 kemudian kita pisahkan menggunakan koma dan untuk yang pertama kita kasih tik-tik seperti ini jangan lupa untuk ditutup ya lalu kita kembalikan return variable asil oke jadi pembuatan fungsi kemudiannya seperti itu sangat mudah sekarang kita akan menggunakannya coba kalian input untuk file-nya di index ya kalian buka kemudian include file fungsinya masuk ke config kemudian function .php oke kita bisa menggunakan disini di halaman list barang ya dibuka list barang .php lalu disini kan ada harga tuh kita format ke rupiah ya untuk harganya oke data harga ini kita cut kita panggil rupiah nah kita masukkan ke dalam kurungnya coba kita refresh nah seperti ini ya jadi sangat mudah sekali untuk bikin format rupiah oke untuk halaman yang lain juga kita samakan ya kita pakai format rupiahnya di pesan ini kelihatannya nggak ada di transaksi tapi ini di transaksi nanti kita butuh ya coba saya pesan dulu tersebut halaman oke untuk menu saya suka warnawan tau kita apa saya nggak tahu simpan oke sudah masuk ini saya tandai oke lalu coba kita transaksi kan kita proses nah disini ada uang kembalian kan disini kalau kalian ingat disini ada uang kembaliannya nah itu coba kita format ke rupiah juga di detail transaksi nah ini dibawah kan kita kemarin bikin berapa kembaliannya nah ya nah ini uang kembalian nah ini kita format rupiahnya kita panggil fungsinya fungsinya kemudian kita bungkus untuk variable kembalian dalam fungsinya oke cepet kita refresh dulu saya refresh saya masukkan uangnya 10 ribu ya berarti kembaliannya harus 2 ribu nah rp2 ribu oke lalu coba saya cetak cetak tadi uangnya 10 ribu dan 2 ribu ya nah disini untuk cetaknya di halaman struk.php juga harus kita format ke rupiah struk.php bisa kalian buka lalu coba nah ini kan tidak di include di halaman index.php ya makanya kita harus meng include sendiri disini untuk file fungsinya tadi di confide kemudian function.php lalu disini ada banyak untuk yang harus kita format ada disini harga ya kita panggil fungsinya rupiah dibuka kemudian kita tutup disini jumlah tidak kemudian total bisa seperti ini kita cut kemudian kita panggil untuk fungsinya kita masukkan lagi coba kita refresh berhasil apa tidak kita cancel nah ini kemudian uang bayar dan kembalian nah ini ada bayar kita panggil fungsinya fungsinya rupiah ya tadi kemudian kembalian saya berita kembalian rupiah nah seperti ini coba kita refresh oke sudah jadi ya oke coba kita lihat untuk halaman yang lain disini sudah list menu transaksi ini tadi digital transaksi dan struktur.php ini saya tutup dulu lalu di halaman laporan nah ini ada banyak disini ada total ini ya kita format di halaman laporan oke total saya scroll saya scroll kebawah nah ini ada totalnya harus kita format ke rupiah supaya lebih fokus juga standarnya 10 nah oke ya kemudian total hari ini ini juga harus kita format ke rupiah oke ini rupiah ini untuk total hari ini ya coba kita refresh dulu oke kemudian total 28 hari terakhir ini rupiah juga selama ini oke seperti terifes oke sudah bagus sekarang sepertinya ada lagi yaitu di ini dicetak hasil cetaknya letak laporan ya disini ada total total semua ini total dari sini yaitu di file mana ya laporan dbhp cetak laporan oke cetak laporan dbhp-nya dibuka oke karena ini sendiri tidak diinggulkan di index sekarang kita input sendiri untuk file fungsinya konvike masuk ke foto konvike lalu fungsin dbhp oke lalu disini total iya total dapat total saya cut kita panggil rupiah lalu di bawah sini juga ada total nya nah ini echo semuanya ini ya cetak panggil rupiah kita masukkan coba kita refresh lagi oke sudah di laporan sudah di halaman lain juga sudah semuanya jadi untuk pembuatan fungsin rupiah sebagai performa angka harga dan yang lainnya kita sudah selesaikan setelah ini akan ada sesi video lagi yaitu mengecek fitur-fitur yang ada di aplikasi ini dan coba kita jalankan apakah ada yang error atau tidak kalau ada kita naik bersama oke dan belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya karena saya akan terus mengupload video yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk kamu semoga apa yang sudah saya jelaskan untuk kamu semuanya juga bermanfaat terima kasih sudah menonton semoga sehat selalu oke selamat tinggal selamat menikmati